Kedalaman Lini Belakang Kedalaman Lini Belakang Kata pemain bernomor punggung 27 Arema FC tersebut usai pertandingan. Dedik pun sebagai pemain juga mengaku siap dievaluasi bersama pemain lainnya, baginya, kekalahan ini merupakan kekalahan bersama sebagai tim. Nanti akan dievaluasi oleh coach, teman-teman juga akan introspeksi lah, singkat pemain yang memiliki 15 caps bersama timnas Indonesia tersebut. Pembelaan Widodo C Putro usai Arema FC kalah dari PSS. Pelatih Arema FC, Widodo Cahyono Putro menyebut kekalahan ini akibat permainan ofensif yang mereka terapkan. Arema FC sejak awal mengincar kemenangan, sehingga memilih bermain terbuka dan terus melakukan serangan. Sayang, saat asik menggempur pertahanan lawan, Arema FC justru lengah menjaga lini pertahanan sendiri hingga kemasukan 4 gol. Pemain tadi setelah kita tertinggal mampu menyamakan kedudukan, dan kita berambisi untuk memenangkan pertandingan akhirnya mereka bisa memanfaatkan itu, di saat kita menyerang mereka memanfaatkan situasi itu, kata Widodo usai laga. Widodo menuturkan bahwa kekalahan ini akibat kesalahan lini belakang yang berulang. Barisan lini belakang dianggap kurang rapat menjaga pertahanan, penjagaan pemain juga tidak dijalankan dengan baik. Seperti di pertandingan sebelumnya kita mudah kebobolan dari bola mati dan itu sudah kita evaluasi, dan ternyata itu terjadi lagi karena memang kurang rapatnya pertahanan kita. Main-to-main marking kita kurang, tapi sebenarnya kita sudah mengingatkan sejak awal. Tapi inilah sepak bola di saat kita ada kelengahan sedikit itu bisa dimanfaatkan oleh lawan, ujar Widodo. Terima kasih telah menonton!